Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan yang Maha Yesa sehingga kita bisa diterikan kesehatan terutama sehingga kita bisa dapat bertemu di tempat ini sebagaimana kita adanya yang terhormat Bupati Banggai Laut atau yang mewakili asisten administrasi umum yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Laut yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Administrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Laut yang kami hormati OPD Kabupaten Banggai Laut yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Bapak Kapusif Banggai yang kami hormati Tenaga Ahli Kabupaten Banggai Laut yang kami hormati Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kabupaten Banggai Laut yang kami hormati KADES dan BPDC Kecamatan Banggai Laut kami hormati KADES dan BPDC Kecamatan Banggai Selatan teristimewa atau undangan yang kami sangat banggakan Pada saat ini kita akan masuk dalam kegiatan launching pencegahan stunting Kecamatan Banggai Selatan Matangah Dekamlas 2002 segera dimulai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya hadirin di Mok Iri dan sekaligus membuka dengan resmi acara kegiatan penjagaan stunting tahun 2022 kepada Bapak disilakan sebelum saya menyampaikan semuanya Pertama saya sampaikan mohon maaf pemupati semestinya pemupati begitu keinginan untuk hadir di tempat kita cuma karena arah setelah di hal sehingga beliau tidak sempur hadir waktu ini beliau masih melaksanakan perjalanan secara daerah ke Jakarta bersama secara daerah sehingga beliau menunjukkan saya untuk mengakili sekaligus membuka kegiatan stunting di Pertamaian Matangah Untuk itu perkenalkan saya untuk memiliki samping tahun yang yang disengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormat Ibu Kutu Ati Penggap Gagat Kabupaten Manilau yang saya hormati Kepala Dinas PMD Ketiga Kabupaten Manilau yang saya hormati Bapak Ibu Bapak Ibu Aziz Tafadi yang saya hormati yang memugini BKK Dibetan Manilau Dibetan Manilau yang saya hormati Kaposek Banggaik yang saya hormati Jaman Bangga Selatan yang saya hormati para kepala desa yang sempat tarif saat ini yang saya hormati mengurus DPRK Ketamatan dan desa Bapak Ibu Andri yang saya kesempatan yang saya hormati Pertama-tama para kesempatan yang baik ini terlebih dahulu saya mengajak kepada kita sekalian untuk teman-teman puji cukup Kedat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa dengan limpan rahmat kepada kita sehingga kita masalah sehat dan hafiat dengan kegiatan stunting di Kabupaten Manilau untuk di Kecamatan Bapak Ibu Bagi Selatan kita laksanakan dapat laksanakan Bapak Ibu dan sekalian untuk kita sampaikan salam-salam kepada Bapak Ibu Rasulullah Salam karena benar-benar sempat menantar kita dari pintu kejelapan dan pintu yang datang dan pintu yang baik yang kita laksanakan Bapak Ibu dan sekalian saya melihatkan pada hari ini kita semua sedang mengandiri kegiatan dari kegiatan prioritas nasional yang telah dicarangkan melalui kerencana kerja politik pusat sejak tahun 2011 yaitu percepatan berundang angkas stunting dan Kabupaten Manilau ditetapkan sebagai salah satu dari seri 100 Kabupaten yang melokus-fokus percepatan berundang angkas testing yang ditetapkan oleh tim nasional percepatan penelulangan kemiskinan stunting adalah kondisi gagal tumbuhan pada anak wanita kibat perkurangan kisi pronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan stunting mempengaruhi pertumbuhan perkembangan otak anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit pronis di masa di masa bahkan stunting kekurangan isi pada wanita berkontribusi pada berkurangnya 2-3% produk domestik penutup setiap tahun Bapak Ibu yang saya akan semangkan sebagai hujung komitmen bersama antara semua pihak maka kita akan melakukan penelulangan dan percepatan penelulangan angka stunting dari generasi di Kabupaten Bagilao tahun 2021 khususnya untuk tiga tujuh desa tujuh kesempatan desa lokus lokus tahun 2022 yang telah ditetapkan tim penjepatan penjegahan dan penurunan stunting dan integrasi di Kabupaten Bagilao oleh karena itu saya berharap ada keseriusan dan komitmen dari kepala desa dan para pihak terkait untuk bersama-sama mewujudkan penanggulan dan penurunan stunting dan integrasi yang merupakan segala kreditasi agar desa saya mengimbau seluruh kepala desa agar setiap cara berhenti dan agar desa untuk melakukan konsultasi dan periksaan kesihatan ini sebagai salah satu upaya syarat penting yang tidak boleh ditewarkan sepuluh bulan pakat adik konsultasi dan periksaan kesihatan ini sebagai salah satu upaya untuk menciptakan keluarga sehat dan menjaga kerjanya kelahi ibu bayi serta mempercepat penurunan kesehatan kesehatan bapak ibu yang saya melihatkan pada kesempatan yang lain ini atas selama pemerintah kesehatan 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 masyarakat dan keberdayaan perempuan penurunan anak DPPMD di PTK Kabupaten Bangelawa serta biar-biar yang telah berkontribusi sampai terlaksanya mencintai stunting pada hari ini harapan pemerintah menterah semoga ke depan upaya kita dalam pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bangelawa dapat terhujud melalui semangat dan penurunan serta koordinasi komunikasi serta kerjasama yang baik dari semua pihak menjalankan keadaan jadi kok ada anak yang diusia diri yang sudah paksakan kawet tolong di edukasi dia mengunda hamilan nanti 20 tahun dia bisa hamil umur 20 tahun umur 20 tahun kamu bisa hamil di edukasi dia tunda pakai alat kontrasi ada supaya dia tidak sempat belum melahirkan usia yang muda karena usia yang muda itu belum siap untuk fisik dan mentar itu yang menjadi petangga berhentangan yang buat kerjana pekan usia ini bapak ibu sekalian yang sempat demikian berapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sebetulah Tuhan yang makuasa sentiasa memakan rahmat dan terpentak para kita sekalian dalam menjalankan tugas dan pengabdian di daerah yang berbudaya serta basis Garban akhirnya dengan mengucapkan kegiatan launching stunting Kabupaten Bangilau di Nesamat Tana Kejamatan Bangil Selatan tahun 2022 saya buka dengan respon demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Sebelum Penyerahan Bantuan Susu Makanan Pendamping Nasi Penjagaan Stantri akan dilejutkan dengan perkenalan nama oleh Kapolsek Bangga yang baru kepada Bapak di Silahkan Baik Terima kasih Jastu Nama Mudaya Selamat Kebajikan Yang Terhormat Bapak Bupati Bankai Yang Mali Diwakili oleh Bapak Asisten Jigat Yang Saya Hormati Ibu Ketua PKK Wakil Ketua Bersama Stam Yang Saya Hormati Setopak Gadis PMB Yang Saya Hormati Bula Bapak Acaman Matangan Dan Saya Hormati Para Staf Afi Bupati Yang Ketempatan Hadir Dan Saya Hormati Bula Seluruh OPD Dan Staf Yang Ketempatan Hadir Pada Saat Ini Dan Saya Hormati Pula Seluruh Kepala 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 Gisa Yang Persepatan Hadir Dan Yang Saya Hormati Pula Bapak Ibu Surah Sudah Sekalian Yang Berbahagia Pada Saat Ini Ramad Ramad Sebagai Umat Yang Beragama Kita Selalu Menjadikan Puji Syukur Depada Tuhan Yang Masa Enata Selipan Rahmat Dan Hidayanya Sehingga Kita Semua Masih Diberikan Nikmat Yaitu Berupa Kesehatan Kekuatan Dan Keselamatan Untuk Mengadiri Dan Acara Kegiatan Kegiatan Diperkasai Oleh Kesehatan Dengan Penda Untuk Pemerintah Daerah Yaitu Launching Kegiatan Stunting Baik Sedikit Akan Saya Sampaikan Yang Berkaitan Dengan Stunting Tapi Sebelumnya Saya Mungkin Bepatah Lama Mengatakan Tidak Dikenal Tidak Disayang Tidak Disayang Tidak Dicinta Jadi Tidak Apa Kalau Kita Saling Mencintai Tapi Dalam Hal Mencintai Bukan Cintai Yang Love Love Kalau Mencintai Berarti Kita Sayang Tersempati Kepada Orang Itu Baik Nama Saya Nama Lengkap Rekki J. V. SH SPD SH Mungkin Kalau Lancar Tahun Depan Akan Menyesuaikan Program Dokter Terima kasih Ini Sengaja Saya Sampaikan Bukan Untuk Memang Tetapi Untuk Support Dan Memotivasi Bapak Ibu Sekalian Yang Mana Pendidikan Itu Adalah Penting Ilmu Pengetahuan Adalah Penting Kekayaan Mungkin Bisa Saja Kapan Waktu Bisa Diamil Oleh Tuhan Tetapi Ilmu Pengetahuan Itu Kita Akan Pakai Dan Gunakan Sampai Akhir Akhir Baik Saya Pangkat Kompor Saya Sudah Mengikuti Pendidikan Kepolisian Pendidikan Pengembangan Sekolah Dan Staff Pimpinan Di Lepang Bandung Tahun 2019 Kemudian Saya Sudah Berkeluarga Saya Berasal Dari Menaduk Kalau Di Palu Saya Tinggal Di Keraja Lembang Kalau Di Banggan Saya Tinggal Di Depan Taman Kota Jadi Kalau Ada Bapak Ibu Mau Silah Kerami Pintu Rumah Saya Terbuka 1x 24 Jam Jadi Terbuka Artinya Tutup Kalau Datang Kita Buka Boleh Datang Subuh Kalau Ada Hal Yang Perlu Mungkin Dilaporkan Perlu Dikoordinasikan Boleh Tapi Jangan CW-CW Yang Beratang Subuh Sesudah Lain Beratang Mungkin Ada Kepentingan Yang Berkaitan Dengan Permasalahan Hukum Yang Jangan Terumah Bermayu Sekali Berbahagia Pada Pagi hari ini Kapasitas kami Sebagai Institusi Yaitu Membantu Pemerintah Dalam hal Mengamankan Segala Program-program Yang berkaitan Dengan Kesehatan Misal Seperti itu Kami Berundang Untuk Menyadir Karena Acara Ini Atau Kegiatan Ini Dan Mungkin Kalau kita Menghadiri Kalau kita Tidak Tahu Sama Dengan Orang Yang Sama Dengan Nyata Jadi Saya Mungkin Minta Waktu Sedikit Untuk Menyampaikan Yang Berkaitan Dengan Stand Ini Pada Kemampuan Atau Fokus Memori Belajar Jadi Mungkin Ada Keterbelakangan Dalam Cara Kepikir Dan Cara Mungkin Di dalam Sekolah Atau Pendidikan Dia Agak Terbelakangan Jadi Usia 8-10 Tahun Anak Ini Menjadi Lebih Pendiam Jadi Kalau kita Lihat Anak Ini Pendiam Ini Ada Kejala-kejala Stunting Melihat Apa Yang Menjadi Penyebab Stunting Dan Bagaimana Solusinya Karena Ini Kita Harus Tahu Dari Sebab Dan Akibat Jadi Sebabkan Oleh Keturangan Nutrisi Pada Bayi Mungkin Dia Kurang Asik Seperti Yang Sudah Dijelaskan Bahwa Anak Ini Mungkin Ibunya Tidak Atau Kurang Memproduksi Asik Sehingga Anak Ini Kekurangan Asik Dan Infeksi Berulang Atau Penyakit Kronis Yang Menyebabkan Masalah Penyerapan Nutrisi Dari Makanan Kemudian Langkah-langkah Jadi Bagaimana Cara Kita Mencegah Stantik Itu Yaitu Pertama Kita Harus Memenuhi Kebutuhan Nutrisinya Jadi Memang Penting Jalankan Anak-anak Sampai Kepada Orang Tua Itu Harus Kita Menuhi Nutrisinya Supaya Kita Sehat Kita Puhat Untuk Beraktifitas Kemudian Yang Kedua Lakukan Pemeriksaan Kandungan Secara Rutin Jadi Kalau Ibu Hamil Jadi Harus Rutin Untuk Memenuhi Kandungannya Kemudian Yang Ketempat Hindari Dari Peparan Asap Rokok Jadi Kalau Ibu Hamil Jangan Berdampingan Atau Kalau ada Yang Isap Rokok Ya Segera Angkat kaki Dan Dari Itu Itu Berpengaruh Ketika Kemudian Dia Sampai Melahirkan Kemudian Yang Melahir Itu Adalah Olahraga Secara Rutin Jadi Ini Warna Itu Oras Olahraga Juga Disini Berbagai Petanya Penelitian Telah Menurutkan Bahwa Terdapat Pengaruh Tanting Terhadap Perkembangan Kognitif Dan Prestasi Belajar Anak Yang Dapat Menurunkan Produktivitas Kerja Sehingga Pada Akhirnya Dapat Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Dan Meningkatkan Kemiskinan Di Suatu Negara Mungkin Ini Yang Dapat Kami Sampaikan Orang Lebihnya Kami Mohon Maaf Kami Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Penyerahan Bantuan Susu Makanan Pendamping Asi Penjaga Stanting Selanjutnya Dia akan Dibacakan Dan Maju Di depan Kepada Orang Tua Dan Anak Yang Pertama Desa Labuan Kapela Anak Gansa Mohamad Jahir Dan Ibu Lastri Matangan Yang Pertama Mohamad Al-Hidayat Rizki Al-Fati Jahra Mohamad Nasir Sampai Ibu Al-Hem Ti Tua Hal Tua 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton